Oke selamat pagi teman-teman semuanya Sekarang kita ya sedang ada di perkebunan kelapa sawit ya Di wilayah Morowali Ya jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara penghasil ya CPO crude palm oil Oil yang dibuat dari kelapa sawit ini paling besar lah di dunia ya Dengan luasan lahan yang juga cukup besar lah Ya gitu lah Jadi memang sawit ini penuh dengan apa namanya dinamika ya Apalagi ibu-ibu yang biasa masak lah Tahu bagaimana sekarang harga minyak goreng melonjak dan belum turun-turun Di sisi lain petani kelapa sawit banyak yang mengeluh karena Harga Kelapa sawit ini sekarang sedang Berada di titik yang rendah lah sangat rendah Padahal dibandingkan dengan harga minyak goreng Ya harga minyak gorengnya tinggi tapi harga Buah sawitnya rendah Tapi kita gak akan membahas itu Kita akan Mengetahui Bertanya kepada ahlinya Bagaimana sih Pengolahan Kelapa sawit itu menjadi minyak Lalu kelapa sawit itu seperti apa Bentuknya seperti apa Nah nantilah kita dalamilah ya Oke Ini pohon Kelapa Kelapa Nah ini Pohon Kelapa sawit Belum masak Atau belum matang Dia berwarna hitam Yang sudah kemerahan Dia lah bulah sawit yang sudah matang Beberapa juga sudah Jatuh ini Nah kita ini sudah Berkunjung lah Ke rumahnya Pak Rusman Ya dia yang Sudah lama lah Berkecimpung di dunia Pengolahan Kelapa sawit Nanti kita tanya Detail-detailnya Seperti apa sih Proses dari buah Kelapa sawit tadi Menjadi minyak Ya CPO Oke Secara umum ya Pak ya Secara Global lah Dari mulai Tandan buah sawit TBS Tandan buah segar Isinya adalah Buah sawit yang sudah Membrondol ya Kita biasa bilang Brondolan Jadi Tandan buah segar Kemudian direbus Pertama direbus dulu Direbus Kalau di kita itu Konvensional Ada yang konvensional Ada yang Kontinus Kalau konvensional Biasanya direbus Dengan sistem triple peak Tekanannya biasanya 2,4 sampai 2,8 bar Di peak yang ketiga Untuk kit saat ini Biasanya ditahan Minimum ya Di 30 PS 35 PS Selama 25 menit Jadi ini dia direbus Pak ya Direbus Direbus ya Sampai dia Matang ya Setelah matang Kemudian dia dipipil 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 ya Supaya Supaya Brondolannya Lepas dari Janjangnya Sehingga nanti Ada keluar Satu janjang kosong Itu kemudian Di aplikasi yang di lahan Dan yang kedua adalah Brondolan yang sudah matang Nah ini masih mentah ya 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 Sudah matang Seperti itu Setelah selesai dari Pemipilan Atau tracing Dengan tracer Kemudian Dia dimasukkan ke Satu alat namanya Digester Dilumat dulu Supaya mudah Untuk dipras Dilumat dulu Suhunya biasanya 90 sampai 95 derajat Celcius lah Surah lumatan itu Kemudian setelah itu Di kempak Atau dipress Dipress Itu nanti hasilnya adalah Keluar adalah Pertama Ini ya Cairannya Tadi ya CPO tadi ya Bukan Ini saya terakhir ya Oke Jadi dia masih cairan Masih dalam bentuk Slice lah Oh slice Crude oil Crude oil Crude oil itu isinya Ada minyaknya Ada disitu Ada emosi Ada air Ada Kotoran-kotoran pasir Misalnya Oke Itu masih campuran itu Kemudian yang padatnya adalah Campuran ini Disini ada apa Ada nut Dan ada juga Iber Kalau kita bahasanya Dagingnya lah Daging buahnya Oh ini kayak serabutnya Iya serabut ya Kemudian ini di Kempak Proses dipress Keluarlah Setelah dipress itu Keluar tadi Cairan yang tadi ya Cairan yang Crude oil tadi Oke Tapi sudah terpisah Dua Keluar dulu Ada yang Pase cair Ada yang Pase Padat Padatnya Nah kalau yang Pase cairnya Itu masih ada Campuran empat tadi Ada minyak disitu Ada air disitu Ada emosi disitu Ada Pasir kotoran Disitu Maka dia harus Diklarifikasikan Dipisahkan Oh dipisah Dipisahkan Dalam suatu yang namanya Kita biasa bilang Kali Clarifier time Oke Atau bahasa Bahasa Mudahnya enaknya kita bilang CST Oke Untuk seleksi lah Ini mana air Mana minyak Itu ya Jadi nanti dipisahkan Dari bagian atas Keluarkan minyak Kemudian di bawah Adalah Dengan sistem Underflow Dibuanglah sludge Nah itu Nah itu Sukunya biasanya di 90 sampai 95 derajat Oke Jadi semua proses itu Membutuhkan Pembakaran Pak ya Pemanasan Pemanasan Oke Supaya Supaya Dia Fiskositasnya Lebih mudah Untuk Fiskositasnya rendah Kemudian Dia bisa memisah Nah setelah itu Baru Dapat kita Crude Oil lah ya Tapi yang Sudah murni Masih Tapi disitu masih ada Meskipun itu sudah dipisahkan Bagian atasnya itu minyak Bagian bawah itu selas Tapi di atas itu Masih airnya masih tinggi Ada kotorannya masih Nah kita Untuk mendapatkan spek Yang diminta oleh Customer Kita jual Biasanya Kalau untuk penjualan Biasanya Kadar airnya 0,5 Maksimum Kemudian Kadar kotorannya 0,05 Maksimum Tapi Sebagai Continuous improvement Atau quality assurance Di pabrik kita Kita maksimum Untuk produksi CPO itu Kadar airnya 0,20 Jadi masih ada space Tidak akan kena Clean quality Nah kemudian Untuk Dirt atau Impuritiesnya Kotorannya itu 0,02 Jadi dengan kata lain Kalau dengan Tanpa pabrik Itu gak mungkin Bisa dibuat CPO pak ya Bisa saja Bisa saja ya Prosesnya Konvensional semua Oh Mekanisme Tidak ada perlakuan Kimiawi disitu Ada tambahan Reagen Tidak ada Oke Jadi sebenarnya Cuma lebih sulit lah Oh sulit ya Kalau Manual itu Tenaganya perlu Banyak Oke Siap Siap Nah ini yang Satu jalur ya Yang tadi yang Apa namanya CPO nya Nah ini apa dia pak Setelah dapat itu Nanti Menghilangkan airnya Bagaimana Menghilangkan airnya Pakai Vacuum Vacuum Dryer Hilangkan kotorannya Pakai apa Biasanya pakai Real-refering air Pakai alat Kalau ini apa ya pak Nah Ini yang Pasuk keduanya adalah Setelah di press itu Keluar Campuran ini ya Pasti ada Disitu ada nutnya Ada Kemudian Mesokapnya Nah disini Perlu diperhatikan Eh perlu diperhatikan ya Pertama Tidak boleh Semua nut itu Pecah lah Oh Siung pecah Itu ya 15% Kenapa Karena nanti akan hilang Kerengannya nanti akan hilang Oke Kalau banyak yang pecah Kemudian Dengan sistem Apa Pemperasan kita Pemperasan kita Kita atur di Biasanya ya Di 38 ampere Sampai 42 ampere Kenapa Karena itu adalah Titik yang optimal Ekonomis Kalau bahasa kita Ekonomis Dimana Losis Atau kehilangan minyak Di dalam fiber ini Masih bisa ditolerin Kemudian Nut yang pecah pun Tidak banyak Iya Kenapa gak boleh pecah pak Kalau Minyak ini kan dari Sini aja kan Nanti kalau pada saat Dia pecah Kemudian nutnya Apa Kernilnya pun pecah Banyak yang pecah Dia akan terbawa Terbuang Sebagian losis Di sistem Pemisahan Secara kering Oh jadi sebenarnya Nut ini juga punya Punya nilai guna ya Nut ini Apa atau Kenel ini lah Ini dijual Oh Ini terakhir Produk akhir Yang kedua ya Sudah terakhir Produk Seperti itu Apa aja pak Kalau kegunaan ini pak Kan kita tahunya CPO aja nih Produk dari Buah kelapa sawit Ternyata ada juga nih Kenel Biasanya kita Jual Ke Kernel KCP ya Kernel Crushing Crushing Plain Minama saat ini Baru punya Untuk Kalimantan Setahu saya ada Dua ya Untuk kacip Pengolahan Pengolahan untuk Kernel ini Produknya apa pak Kalau kenel ini Kernel ini diperas Dipres Nanti keluar Minyak kernel Minyak juga ya Jadi dari buah kelapa sawit Ternyata ada Dua jenis Minyak ya Minyak CPO Dan kernel Oil Nah yang untuk Minyak goreng Itu yang mana pak Biasanya kalau Untuk pabrik kita Yang ada Pabrik kelapa sawit Biasa PKS Orang bilang Itu keluarnya Ini saja Produk ini CPO Dan kernel Nanti Untuk kernel Pengolahannya ada Fabrik tersebut Sudah sendiri ya Bedanya apa pak Yang jadi minyak goreng Itu yang mana Ini adalah ini CPO CPO ya Nanti diolah lagi ya Diolah lagi Di pabrik Biasanya Di pisahkan lagi Ada RBDPO Derefine Bleach Dideodorize Jadi di Murnikan Kemudian Dihelangkan baunya Kemudian di bleach Supaya dia menarik Ini warnanya Begini pak Dari CPO itu Berapa persen pak Jadi Minyak goreng Kita yang pakai Biasanya kan Untuk minyak goreng Itu adalah Olein yang diambil RBDPO Palem olein Sedangkan yang padatnya Biasanya Palem stearin Nanti kalau di pabriknya Sendiri Di pabrik Yang mengolah ini Biasanya banyak macamnya RBDPO Refine bleach Deodorizing Palem olein Itu yang cair Yang padatnya Stearin Margarin Palem stearin Nanti diolah lagi Ada lagi Biasanya yang distilatnya Ribet acid Yang bisa diambil Itu semua bisa dijual Nah bedanya apa pak Kalau kita di pasar Ada minyak goreng premium Ada yang curah Nah itu apa tuh Itu kan Pengemasan saja Oh pengemasan saja Tapi intinya sama ya Intinya sama Tidak terlalu jauh ya Biasanya Karena Kalau minyak curah Kan ada obligatory Pemerintahan Oke Sekian persen Harus Memproduksi Yang curah Sekian persen Sisanya adalah Yang Tapi dari kualitas Ada bedanya gak Antara curah Selalu itu Saya kurang paham ya Oh iya beda ini ya pak ya Beda ini Tetapi Harusnya sama Sama ya Jadi ternyata produk Akhir kelapa sawit itu Dua yang Diproduksi oleh Pabrik 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 kelapa sawit Nah tapi katanya Banyak pak ya Produk yang bisa dihasilkan Dari Buah ini ya Produk akhirnya By product lah ya Ya Namanya by product Produk samping Ya Biasanya misalnya Perkir samping yang Kita lihat disini Ini setelah Setelah anak ini dipecah Dia kan ada kernel Dan ada juga Cangkang Oh cangkang Cangkang ini Ini ternyata kayaknya Lebih keras dibanding Cangkang kelapa ya Sama mungkin pak ya Sama ya Karena ini lebih tipis Biasanya 2 mili lah Dibawa 2 mili 1 sampai 2 mili Karena kalau sudah 2 ke atas Atau 3 mili Itu Jenisnya dura Dan itu Tidak bagus untuk Jika dilihat Dari segi Rendungin ya Atau lain Apa aja pak Kegunaannya Kalau Pertama tadi By productnya Jenjang kosong Jenjang kosong itu adalah Bisa kita aplikasikan Untuk Seperti itu Oke Jadi janjang kosong itu Pelepahnya apa Bukan pelepah ya Tandan ya Tandan Lepas ya Janjang kosong itu Duk pupuk Kedua adalah Ini fiber Kalau bisa Dagingnya lah ya Ya dagingnya Bagian dagingnya Seragutnya itu Setelah di Cairannya minyaknya Dikeluarkan Ini Ini sebagai bahan bakar Kita pakai Wheeler biasanya kan Sebagai penggerak Penghasil listrik Jadi ini Sebagai bahan bakar Ini juga sebagai bahan bakar Oh bahan bakar Oke Dan satu lagi Dalam hasil Proses akhir itu ada Air lingbah ya Atau Hefluen lah Palm oil mill of Hefluen Homey ini Baik Biasanya ada di treatment Dulu Di pabrik Mulai dari Didinginkan Kemudian Aerobik An aerobik Kemudian terakhir Sampai dia Memenuhi baku butuh Yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lengkungan Hidup Biasanya PH nya antara 6-9 Kemudian BOD nya Di bawah 5-9 Baru kita bisa Aplikasikan di Lahan Lalu produk Akhirnya ada juga Katanya Sabun ya pak Itu dari mana pak Kalau sabun itu Sabun biasanya Produk turunan pak Turunan dari Hasil nanti Pemisahan Bisa dari minyak kernel Oke Atau minyak Sawit Termasuk obat Obatan ya Di ekstrak Diambil Misalnya ini kan Banyak Ini ada Palm Palm olein Ada palm stearin Ada indoleat Dan lain sebagainya Nanti Bisa di Asam palmita Yang paling banyak Palmita Palmita itu apa pak Nama Nama Senyawa Asam palmita Makanya Kita bilang ini Palm oil Palm Oke palmita Makasimum Mayoritas Isinya Palmita Oke Ada juga Oleat Jadi banyak sekali pak ya Kita Indonesia ini Menghasil Kelapa sawit terbesar Di dunia Jadi Ternyata Banyak loh Fungsinya Dari satu Pohon itu Bijinya itu juga Bisa Apa namanya Buahnya itu Ternyata punya banyak Kegunaan Oke Terima kasih banyak nih Pak Rusman sudah Mau berbagi dengan kita Oke Oke Ternyata Ternyata Ternyata